Intro Salam jumpa pemirsa, beragam informasi menarik yang terjadi di wilayah Karisidenan Kediri dan sekitarnya akan kami hadirkan dalam Kembang Lambi. Bersama saya Yumbita Agustina, inilah Kembang Lambi selengkapnya. Pemirsa sebagai upaya transparansi dalam sistem penerimaan peserta didik baru di sekolah-sekolah negeri di Kabupaten Tulung Agung, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulung Agung, Kamis 8 Juni 2017 yang lalu, telah melaksanakan sosialisasi penerimaan peserta didik baru PPDB secara online, di mana sistem ini dilakukan secara menyeluruh di semua SMP maupun SMA sederacat. Di tahun 2017 ini, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tulung Agung memperlakukan sistem penerimaan peserta didik baru PPDB secara online. Sistem ini dilakukan secara menyeluruh di semua SMP negeri, SMA negeri maupun SMK negeri sederacat. Sehubungan dengan hal tersebut, pada Kamis 8 Juni kemarin, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulung Agung menggelar sosialisasi penerimaan peserta didik baru TK, SD, SMP, sekabupaten Tulung Agung. Sosialisasi yang merupakan wujud upaya untuk melakukan transparasi dalam sistem penerimaan peserta didik baru di sekolah negeri di Tulung Agung ini, diadiri langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulung Agung, Suharno, dan diikuti oleh seluruh Kepala Sekolah di Tulung Agung, Camat, serta Kepala Desa Sekabupaten Tulung Agung. Tujuan-tujuan dilaksanakan sosialisasi PPDB tahun ajaran 2017-2017 ini adalah Satu, dapat memahami pendoman pelaksanaan PPDB tahun 2017-2018 yang dalam ini ada penerapan jalur zonalisasi. Dapatnya mensosialisasikan dan memperbaiki kepada masyarakat, lembaga BD, TK, SD, dan SMP, sekabupaten Tulung Agung. Kami mohon nanti mohon dapatkan Bapak Camat, setelah Bapak Ura, akan menjadi sosialisasikan kaitan dengan tujuan daripada sosialisasi ini dan masyarakat saja kaitan dengan BPDB dengan aturan yang baru. Peserta sosialisasi Jabat Dinas Perindikan Provinsi Jawa Tivor, satu orang, Ketua PGRI, satu orang, BUPT Dispending Kora Kejamatan, beserta Satu Stap, tiga, lapan orang, Camat Kora dan Kepala Desa, lima tujuh orang, Kepala SMP Negeri Swasta, tujuh sembilan orang, Pengas SMP, dua puluh satu orang, NKKAS, NKKS SMA, SMK Negeri Swasta, empat orang, Kantor Kemenang Tulung Agung, dua orang, jumlah dua ratus tiga peserta. Seiring dengan kemajuan zaman, penerimaan peserta didik baru atau BPDB telah dilakukan secara online. Bagi Anda yang tidak biasa dengan dunia online, mungkin akan mengalami kesulitan ketika akan melakukan pendaftaran online. Oleh karena itu, dalam hal ini, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tulung Agung Soeharno menyampaikan, adanya sosialisasi semacam ini sangatlah penting, guna memberikan pemahaman tentang pelaksanaan BPDB tahun pelajaran 2017-2018 yang mengalami perubahan, yakni selain dilakukan secara online, juga terdapat sistem zonasi dan larangan adanya tes bagi calon peserta didik baru. Pak Ibu yang saya amati, kenapa ada sosialisasi, supaya kita semua memahami bahwa BPDB tahun 2017-2018 sedikit ada perubahan intinya itu. Tetapi yang lain-lain sebenarnya hampir sama dengan tahun baru. Hampir sama. Nah, lagi dilaporkan oleh Pak Ketua Panitia, bahwa hal yang baru ini zonasi. Zonasi itu zonah-zonah daerah. Jadi, anak-anak kita yang bertempat tinggal di sekitar sekolah itu, itu menjadi prioritas. Nah, prosentasenya kita buat 40% dan 10%, jadi totalnya 50%. Ini untuk SMP. Saya terima kasih kepada pengurus MKK SSRK, SMA, yang hadir pada hari ini, karena sebenarnya berdasarkan pengalaman kami, yang agak rumit itu masuk SMA, SMA. Agak rumit. Artinya persoalan itu sangat banyak. Misalnya. Karena apa? Daya tampungnya yang terbatas, sehingga banyak muncul persoalan di sana, tetapi mudah-mudahan tahun ini dengan adanya Permen 2017-2017 ini bisa, akan lebih baik. Jadi pengaturannya lebih detail. Banyak saya sampaikan di sini, Bapak-Ibu yang saya mengerti, kita memang sudah masuk, masih belajar ke 12 tahun. Artinya anak-anak tulung agung, anak-anak Indonesia termasuk tulung agung, ini harapannya usia sekolah itu betul-betul dimanfaatkan untuk sekolah. Nah, kita ada persoalan di Kabupaten Tulung Agung sebenarnya, yang seringkali ini cukup mengganggu kenyamanan anak-anak kita atau termasuk sekolah kena dampak. Itu banyaknya anak-anak kita yang dari sisi kebetulan materi itu cukup sebenarnya. Tetapi karena banyak anak-anak kita yang kehilangan rasa kasih sayang. Nah, ini salah satu temuan. Sehingga ini cukup memberikan dampak terhadap kesejahteraan anak itu sendiri. Sosialisasi PBDB dengan indika menyatakan dibuka dan dimulai. Hari ini adakan sosialisasi PBDB tahun pelajaran 2017-2018. Ini sebagai tindak lanjut dari Permendikut nomor 17 tahun 2017. Tentang pelaksanaan PBDB di Kabupaten Tulung Agung. Pesertanya, hari ini kan ada Pak Jamat, ada Kepala PT, ada Kepala Sekolah, ada Pak Lurah bahkan. Maksudnya, suaya sosialisasi ini cepat sampai ke masyarakat. Yang membedakan dengan PBDB tahun sebelumnya? Ya, jadi dalam Permendikut itu diatur tentang zonasi. Maksudnya, zona tempat tinggal anak-anak itu menjadi prioritas untuk diterima pada sekolah terdekat. Kalau pakunya tidak mencukupu gimana, Pak? Ya, kina, kalau waktu saya kira cukup sudah kita tata sedemikian rupa ya. Jadi, intinya jangan sampai anak usia sekolah itu tidak mendapatkan sekolah. Permendaman peserta D. Baru bertujuan untuk memberikan kesempatan yang seluas-seluasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh alinan pendidikan yang sebaik-baiknya. Untuk pasal tiga ini, terkait yang paling manfaat secara D. Baru harus berkasaskan objektivitas, transparansi, makutan pintas, tidak diskriminatif, dan kompetitif. Jadi, ini untuk bab tiga tentang persyaratan penerimaan peserta D. Baru, yaitu untuk persyaratan calon peserta D. Baru pada TK, ini berusia 4 tahun sampai dengan 5 tahun untuk kelompok A, dan usia lebih dari 5 tahun sampai dengan 6 tahun untuk kelompok B, ini nanti melampirkan kata kelahiran atau surat kenalahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berpenang dan dilegalisir oleh orang atau kemarin desa sepat sebuah dengan demi silih kalau bisa tadi. Jadi, ini nanti persyaratannya yaitu kata kelahiran atau surat kenalahir, dipotokopi, lalu dilegalisir oleh kepala desa. Itu untuk persyaratan peserta didik untuk TK. Sedangkan untuk pasal 5, yaitu persyaratan calon peserta didik baru, kelas 1 SD atau yang lain dikerajat A, calon peserta didik baru yang berusia 7 tahun, wajib diterima sebagai peserta didik. Jadi, tidak boleh ada tes untuk masuk SD. SD itu yang paling bagus adalah usia. Usia 7 tahun wajib diterima di SD. Kemudian usia 6 tahun atau 6 tahun setengah bisa diterima sepanjang paginya belum terperlukan. Jadi, yang usia 7 tahun wajib diterima. Jadi, yang putus sekolah ini kita harapkan bisa sekolah lagi, di mana itu harus ada rekomendasi dari Dinas Pendidikan tadi disampaikan begitu, supaya ada kepastian. Jadi, ada anak-anak yang putus sekolah tahun lalu misalnya, sudah lulus tahun 2015 katakanlah ya, tapi mereka putus tidak melanjutkan sekolah. Nah, ini kita beri kesempatan untuk kita sisir, untuk kita rekrut, bagaimana supaya mereka bisa sekolah. Dan pemirsa kabar tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kembang lambe edisi hari ini. Jangan lupa kunjungi fanpage Facebook kami di A1 spasi JTV Kediri, atau Anda juga bisa follow akun Instagram kami di AJTV Kediri. Selain itu, Anda juga bisa kunjungi channel Youtube kami di JTV spasi Biro spasi Kediri. Akhirnya, saya Yumita Agustina mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam JTV. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda.